Intro Kembali lagi di ngobrol bareng Gus Minta Los Rarewe Masih ditemani oleh pasangan sukses Juragan 99 dan istrinya Ayo ngobrol lagi Yes Gus Abah tunggu dulu sebelum lanjut Ini aku mau ngasih surprise buat Mas Gilang dan Mas Sandi Eh Balik, Gilang mau ngasih surprise aku Apa tuh? Malah kamu ngasih surprise dia Ini Mas Teru Box ya Buat Sandi apa Gilang? Buat berdua Oh berdua Coba dibuka, apa misteri box malam hari? Buka ya Buka aja Apa sih isinya? Lihat Sandi Wow Pertanyaannya ada apa dengan uang 15 ribu? Ini makan kita setiap hari Gus budgetnya sekian Ada budgetnya? Ini tahun 2013 Masa sih? Tahun 2013 15 ribu berdua Berdua Untuk beli apa Sandi waktu itu? Jadi ya kamu jangan ngomong Jadi karena pas aku nikah baru tau kalo ternyata rumah sama mobilnya kan nyicil semua Oh Jadi dibajetin kalo misalnya mau makan tuh dibajetin 15 ribu itu dapet sayur ayam 5 ribu harganya 1 biji Gus Jadi buat berdua ya Ya Itu sehari 3x 15 ribu? Iya Cukup gak cukup sehari 15 ribu? Ya jadi belinya sayur tuh langsung nanti seharinya dipanasi lagi Sayur 2 ribuan Gus Ada sayur bayam, sayur sop, terus kita ambil jadar jagung, perkedel Jadi itu tuh beli itu loh yang orang jual udah matengan tuh loh Gus Oke Nanti di plastikin harinya 2 ribu udah jadi jadi saya gak masak lagi gitu Tinggal masak nasi aja sama diangetin Belinya lagi Berarti kalo sehari 15 ribu 1 bulan itu berarti 450 ribu? Sekitaran itu Cukup untuk berdua? Cukup untuk berdua Wow Berarti kalo sekarang makannya berapa sehari? Kayak 15 juta ya bayang Kalo sekarang udah diet Gus Oh diet Oh sudah diet ya? Malah lebih murah lagi dari ini Sekarang sering makan orang juga Nah selain itu bah Uci juga punya fun fact nih tentang pasangan hits yang satu Apa tuh? Katanya mereka itu rutin memberikan sedekah dan hadiah tambahan untuk pemenang olimpiade Oh ini ya Tuh Rutin sedekah begini kisah sukses kira jidat malang Juragan 99 dan Sandi Burna Masari Kenapa yang kalian apresiasi juara olimpiade? Enggak sih Gus Jadi kalo dari aku Saya rutin sedekah raja sedekah itu udah ajaran dari orang tua saya sejak kecil Gus Sejak kecil ya? Kamu sudah diajarkan untuk memberi orang ya? Tiap weekend itu saya mesti diajak ke Panti Aswan Jadi diajarin nih loh kayak gini loh Kamu nanti kalo besar sisihkan uang Tiap Jumat juga di sekolah tuh kan mesti ada kota amal tuh selalu sama orang tua dikasih suruh Jadi itu udah didikan dari kecil dan ketika menikah saya teruskan Dan tuh melekat banget di hati kangkat Mas Nika diajarin sama Mas Gilang Sedekah kan Jadi kita tuh ke Panti Aswan Terus Mas Gilang itu nyumbang uang Terus saya protes kan Ya kan kita kurang gitu kok Buat apa namanya bayar cicilan aja kurang gitu loh Kenapa sih kita harus ke Panti Aswan buat ngasih uang gitu kan Terus dia bilang yang lebih susah dari kita tuh banyak banget Jadi kita tuh cuma nyumbang 200 ribu Puruh tuh gak apa-apa yang penting kita sedekah katanya gitu 100-200 ribu pokoknya tiap bulan kita harus wajib Biasanya berdua kan ada yang cowoknya dermawan, istrinya pelit Atau istrinya dermawan, cowoknya pelit Kalian berdua kayaknya kompak deh Kompak banget ya bangnya Itu didikan kamu ke istri atau gimana? Ya saya dari awal pokoknya sebisa mungkin saya sedekah Alhamdulillah istri saya tuh bener-bener gak pernah protes Nah terakhir aku juga liat postingan kamu ngasih Quran untuk yayasan saya Ali Jaber Baru kemarin Pernah punya cerita apa dengan si Ali Jaber? Saya suka banyak yang saya suka dari ceramanya si Kustosiahnya termasuk Adem gitu ya Ya tenang adem Tapi juragian 99 udah pernah ngundang? Belum Gus Belum pernah ketemu Belum pernah ketemu ya Kebetulan beliau setelah sebelum sakit Setelah ada kasus penusukan di Lampung itu Kita undang kesini bro Emang beliau luar biasa Dan ternyata Sobat Kipo ya Yang membuat mereka kaya tuh tuyulnya apa pak? Nih tuyulnya ini nih Nah ini tuyulnya ini Karena mereka punya jualan ini Ini apa aja ini bro? Ini salah satu produk Nah coba ini aku liat yang putih ini Ini apa ini bro? Ini sunscreen Gus Jadi Kebanyakan sekarang kan kita Cowok ini kan aktivitinya di luar Jadi Kena panas kena sinar matahari Ini yang mengindungi kita Gus Dari sengatan sinar matahari Ini sunscreen SPF nya 45 Jadi Kalau kaya Gus Gus sepedaan gitu Umpakannya kan panas tuh Betul Jadi cowok kan gak mau ribet tinggal sik Sepri Udah bebas dari Gak takut panas lagi Tabir surya Simpel Betul Simpel Jadi ini melindungi aku banget Jadi meskipun aku sering aktivitas outdoor Tapi aku pake ini Dan kulitku tetap bersih Terjaga dan terawat Wow Abah kalo pake ini Berarti Anton lu selama ini kamu belum pake Kasih aja Gus Kasih nanti Gus Nanti dia dikasih ya? Nanti kasih semua yang disini Wow Anton Nanti Kamu dikasih Mas Gilang gratis Nanti kamu bayarin sama aku Apa 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 Bahaya dong kalo Anton pake Nanti Uci jatuh cinta gimana Iya Dan menariknya lagi Uci Dari bisnis itu kemudian hari ini Seorang Gilang itu menjadi presiden Arema Wow Kalo bahasa di Malang namanya Kerang Alam Karena kalo bahasa Malang dibalik-balik itu loh Ya kalo Arek Malang jadi Kerang Alam Apa namanya bro? Bahasa Walian Bahasa Walian Kayak kamu lah Yang kewale nasibnya lah kira-kira begitu Jadi kalo beliau ini Arema Kalo saya Komisaris PSS Wow Ini kan menarik Dulunya Mas Gilang ini adalah seorang Aremaninya betul? Betul Dan sekarang justru Mas Gilang menjadi presidennya Bagaimana rasanya bro Dari seorang Aremaninya menjadi presiden Coba dijelaskan Ya rasanya bangga Gus yang pasti Karena dari Saya itu Aremania supporter yang cuma bisa nonton dari tribun ekonomi Sekarang akhirnya Masih ingat dulu beli tiket masuk stadion pertama kali berapa? 15 ribu 15 ribu ya Dan itu pertandingannya jam 4 saya berangkat jam 9 pagi Gus Karena antrinya kan luar biasa Panjang gitu Antrinya panjang Kalo VIP kita tinggal sisa 5 menit masuk masih bisa masuk Kalo ekonomi udah ditutup pintunya Gus Jam 1 pintu udah ditutup Landingan jam 4 Jadi saya merasakan itu Dan ketika saya posisi sekarang Ada kesempatan saya menjadi presiden Arema Akhirnya saya ambil dan Ya saya pengen mengangkat Malang khususnya Pernah gak ketemu temenmu di tribun Ini kayaknya Mas Gilang Bian lunggo karakun yang kini ya duduk disini sama aku Ada gak temenmu seperti itu? Ketemu lagi Ini dulu nonton bola sama aku loh ya Banyak Gus Banyak ya Banyak banget yang sekarang juga masih WA bilang Jangan lupa kasih jersey Arema dong gitu Oke Banyak Gus banyak Temen-temen yang saya ajak nonton ketika pelandingan Arema banyak Dan saya masih inget semua orang-orang gitu Nah ngomongin soal bola nih Denger-denger ada supporter bola Yang pernah teror Gilang Sampai dikirimi karangan bunga Katanya kalau masih ngurusin make up gak usah ngurusin bola Aku pernah baca itu kayaknya di medsos Iya Gus Kalau masih ngurusi kosmetik Jangan ngurusi bal-balan katanya Padahal dari kosmetik ini aku bisa ngurusi bal-balan Gus Oh kebalik ya lo bola berpikirnya Mereka kan karena kemarin sempet ada crash Jadi antara persebahaya dan Arema ini kan emang rival Gus Bonek dan Arema ini kan emang bener-bener rival yang udah lama Ketika saya jadi presiden Arema tentunya Saya pasti akan dibenci juga oleh Bonek Mania Sandi Orang ngurusin bola itu kan orang gila Karena orang bisnis bola di Indonesia itu belum ada yang menguntungkan Kenapa kamu mendukung? Sandi Karena kan itu passionnya Mas Gilang sendiri dan kita kerja juga bukan apa ya Hanya sekedar profit oriented ya Tapi ya untuk apa ya untuk nyenengin dirinya dia sendiri gitu Karena ketika dia seneng disitu gitu Ketika dia ngelakuin itu yaudah walaupun itu untung atau enggak Tapi dia seneng gitu Tapi saya izin Gus Tetep ngomong ya Tetep ngomong ya Kalo gak izin bahaya Gus Saya sudah isu sama SNI Gus Apa tuh? Istri sudah oke SNI sudah nanya istri Sudah nanya istri? Itu wajib tuh Gus Wajib ya? Wajib mau beli apa pun Mau beli mobil, mau beli jam, mau beli apa pun harus Ihh Aba yang kayak gini masih ada gak sih di Indonesia? Ihh Ada, ada Eh kenalin dong Mbak Sandi Mas Gilang temennya Anton Jangan Anton Biasanya Sandi Gilang orang yang sudah punya bisnis, mapan, punya uang banyak, tajir Itu biasanya kecenderungannya mau eksis di bidang politik Kamu terjun gak sih ke dunia politik? Kalo fokus saya sekarang fokus di mesarin bisnis Gus Itu kemudian yang kedua fokus banyak bantu-bantu orang Itu aja sih Gus Kalo nantinya ke depan Mungkinnya kontribusi saya dibutuhkan Ya gak tau lagi Ya maksudnya sekarang 5 tahun ke depan fokus saya di bisnis Bantu orang Sama nyayangi istri terus Nih Banyak pemain bola yang setia sama satu klub saja Seperti Francisco Totti dengan Roma Dari awal sampai akhir cuma satu klub Paulo Maldini dengan AC Milan Ya Ya kan Zanetti dengan Inter Milan Ya Kemudian ada lagi Carlos Puyol dengan Barcelona Tapi katakan kepada Sandi Kalo aku hanya setia sama kamu Ya Sobat Kepo masih ada kisah menarik lainnya Tetap di ngobrol bareng Gus Miftah Tidak Jangan lupa Tengah Sampai jumpa.